Ada generasi tua kayak Prabowo harus punya wakil lebih muda Itu gunanya apa Bung? Gunanya bukan menghargai anak muda yang punya potensi Cuma harganya itu elektoral Jadi pertimbangannya, pertimbangan elektoral Bukan kapasitas pribadi manusia Bukan kemampuan imajinasi mengelola pemerintahan Bukan, bukan sama sekali, bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat gerobokan gokil semuanya Sehatian untuk hari ini ya Darderdor, darderdor Yang dianggap plonga-plongo Yang dianggap samsul Politik dinasti Nyatanya membuat gebrakan bagus Nah, ya Mas Gibran Kembali membuat bangga warganya ya Ketika mengadakan acara yang sempat diprotes oleh salah satu ormas di sana Ya kita tahu sendirilah Ormas yang memprotes tersebut ya Akhirnya festival kuliner non halal itu bisa terselenggara kembali Berkat gercepnya Mas Gibran mengatasi hal tersebut Alhasil puja-pujian warga Solo kepada Mas Gibran Kembali dicurahkan Berkat gercepnya Mas Gibran menghadapi masalah tersebut Harusnya yang protes itu ya Dewasalah dalam berpikir Kan sudah dikasih label non halal Kok ya masih saja diprotes Nah, untuk lebih sehanya Langsung saja ya Kita reaction bersama-sama video berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyarakat Solo dan sekitarnya Khususnya umat Islam Kami ingatkan tentang adanya festival acara kuliner haram atau non halal Yang diadakan di salah sebuah mall di Solo Harusnya nggak apa-apa itu Ini sangat berbahaya buat masyarakat khususnya masyarakat muslim Lakan festival Pecina Nusantara di Solo ini Sebenarnya bukan yang pertama ya Ini yang kedua kalinya di sini Dari Pemkot juga mendengarkan dari seluruh lapisan masyarakat Yang ingin mengkonsumsi, ingin meramaikanlah mereka yang masuk Tujuan dari festival ini adalah Kita mau memperkenalkan makanan dari khas daerah masing-masing Ke kota-kota Dan juga Mas Gibrang sudah membuktikan bahwa memang benar kota ini kota toleran Bukan milik kaum intoleran saja Tapi untuk semua masyarakat Indonesia Saya Acung Jempol apresiasi Terima kasih sekali dengan Mas Wali Pemkot beserta dajarannya Cepatnya semuanya bisa berjalan lancar Langsung bisa main pool Parkiran pool, meja pool Semuanya tamunya happy, semuanya happy Terima kasih buat Mas Gibrang yang sudah diizinkan Itu acara kuliner Yang namanya makanan ya Kita itu harus bisa toleransi ya Tidak bisa menjatuhkan salah satu jenis makanan Pertamanya kita kan tetap di Solo toleransi Mas Gibrang terima kasih Untuk menyetujui event kuliner ini Walaupun beberapa kendala Tapi kita kepada festival ini Membuat kota Solo lebih ramai Dan lebih nyaman tentunya Logikanya kan sederhana Kalau kita lihat ada tukang mie ayam Yang dia menjual itu di dalam mie ayamnya pakai minyak babi Pinter ini pas Ustadz ini logikanya Kita makan Karena kita tahu mie ayam kan Yang kita tahu mie ayam ya halal makan Habis makan, habislah itu Tahu-tahu ada orang yang ngasih tahu Itu orang itu jualan pakai minyak babi Kita konfirmasi betul gak betul Kok gak ngomong? Kita marah pasti kan? Pasti marah Tapi kalau dia mengumumkan bahwa mie ayam ini pakai minyak babi Itu berarti menghormati kita yang muslim Sehingga kita yang tidak perlu makan itu Karena memang haram Minyak babi kan? Sederhana kok Nah, kalau ada orang bikin acara Atau jualan Memang babi katakan Diharamkan oleh Oleh Islam Muslim gak boleh makan Dia menuliskannya Itu berarti menghormati orang Islam lah Yang orang Islam ya jangan ke situ Jangan beli, jangan makan Ini memang menyangkut pola pikir keberagama Jadi sebagian orang memang Dalam memahami agama itu Masih dipengaruhi oleh Doktrin-doktrin yang tidak bersahabat Ini sebetulnya bagian dari Tugas kita Untuk meluruskan Membangun pola pikir yang lebih baru Yang lebih beradab di zaman sekarang ini Bahwa umat beragama itu bersaudara Bersahabat Bahwa perbedaan doktrin keagamaan Di masing-masing agama Itu sudah sesuatu yang misdaya Yang harus dihormati Pakai bahasa Al-Qurahnya jelas Lakum binukum wali adin Untuk kalian agama-kaliak Untuk agamaku Dan kita hidup di negara Indonesia Bukan negara agama Setiap orang bebas Mengekspresikan keberagamanya Apalagi kan peristiwa Festival kuliner non halal Sudah ditulis kuliner pecinan Pecinan non halal Ya udah yang Muslim jangan ke situ Kok repot amat Humas Dia takut kalau Umat Muslim hilaf Dan mencicipi kuliner yang dilarang Oleh agama Islam ini Ya harusnya Tidak dalam bentuk festival Tidak di tempat semacam ini Di tempat umum Kita takut teman-teman Yang keterbatasan agamanya Merasakan enak Minta tambah Repot Itu berarti dia menyepelekan Saudara Muslim yang lain Seolah-olah dengan adanya Seperti itu Orang Islam yang lain Itu kok Tidak punya iman Untuk menegaskan bahwa Itu haram ya saya gak makan Dan saya yakin Orang Islam sebagian besar Di Indonesia ini Itu bahkan fobia Terhadap makanan haram Kita ingin meluruskan Dalam berpikir Setiap manusia itu Dalam melakukan dosa itu Tidak bertanggung jawab Atas orang lain Ada Makanan yang dijual Tulisannya non halal Ini umpah mah Kok tau-tau ada Muslim yang makan Ya kita gak punya dosa Itu urusan dosa dia Bahkan kalau pakai teori usul fikir Dosa seperti itu Disebut dosa yang lazim Lazim itu artinya Dosa yang tidak merugikan orang lain Itu urusan pribadi Gitu loh Urusan pribadi Gitu loh Ya kita boleh mengingapkan Boleh Tapi kalau ada orang melakukan itu Ini seandainya Tidak tanggung jawab kita Kita tidak akan dimintai tanggung jawab Gitu loh Tapi kan saya yakin Kalau sudah ditulis non halal Orang Muslim tidak akan makan Itu kan semacam pengumuman Eh kau Muslim Kamu jangan makan gini Karena ini makanan non halal Sama kalau kita Sedang sama sahabat-sahabat Non Muslim Itu kan sering dikasih tau Pak jangan makan yang sebelah sana ya Pak makan yang sebelah sini Ini umpamanya B2 Dan lain sebagainya Itu kan namanya mereka menghormati kita Nah Keren sekali ya Cara Mas Gibran Satset-satset Dalam menghadapi masalahnya Mobil terpakir di Paragon Mall Artinya apa? Artinya daerah tersebut ada masalah Itu kebiasaan Mas Gibran Kalau ada masalah Pasti mobilnya terparkir di Daerah masalah tersebut Begitu pula di Paragon Mall ini Yang Menggelar Festival kuliner Pecinan Non halal Gitu loh Sudah jelas terpampang Di situ tertulis Makanan non halal Harusnya Saudara Muslim Yang gak atas itu Itu jelas Acara tersebut Buat Saudara-saudara kita Yang non muslim Kita harus menghargai Kok terus Jangan Memrotes Negara Indonesia Ini kan Negara toleransi Hadir dengan Banyak Agama Ketika Kita Sebagai umat Islam Bebas Menghidangkan Segala macam Makanan Apapun Bebas dijual Di Segala tempat Kok Saudara-saudara kita Yang non muslim Gak boleh Itu kan Salah Harusnya Ya diperbolehkan Gitu loh Kan sudah Dikasih label Non halal Gitu loh Harusnya ya Sudah Tahu lah Kan sudah Punya akar Dalam pikiran Pasti Itu bukan Untuk orang muslim Gitu aja Kok dipermasalahkan Bang Untung Mas Wali Ini Gercep Menghadapi Hal tersebut Yang tadinya Sempat Ditutup Ini Barusan dibuka Satu hari Dibuka itu Sempat ditutup Dan alhasil Setelah Mas Wali Gercep Dibuka kembali Dan hasilnya Sangat luar biasa Rame Full Dali luar kota Solo juga Masuk ke situ Ini artinya Apa Ekonomi Untuk pedagang UMKM ini Berjalan Gitu Lah kok Malah dihalang-halangi Di protes Salut Buat Mas Gibran Tentang Kota yang toleransi Dan ini Membuktikan bahwa Mas Gibran Tidak Mas Gibran Bekerja Untuk rakyatnya Secara nyata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati